selamat pagi untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan video perpilihan kita hari ini di video ini adalah pertemuan kita yang ketiga saya akan coba membahas mengenai produk dan jasa perbankan baik, saya langsung share saja untuk materi kita di pertemuan ini di dalam pertemuan ketiga ini mahasiswa diharapkan mampu memahami jasa perbankan sebagai sumber lain fee-based income perbankan jadi kita akan lebih memahami apa sih sebenarnya jasa-jasa perbankan ini dan bentuk produk-produknya apa yang sudah berada secara praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan nyata kita fee-based income ini artinya keuntungan yang diperoleh dari transaksi jasa bank lainnya atau selain spread-based nah ini menurut kasmir ya oke unsur-unsur fee-based income ini pendapatan operasional non bunga maka unsur pendapatan operasional yang termasuk pengertian ini adalah pendapatan komisi nah ini termasuk dengan fee-based income pendapatan komisi pendapatan provisi pendapatan dari hasil transaksi valuta asing ini dimaksud dengan fee-based income kemudian unsur-unsur fee-based income ini terdiri dari ada berbagai macam ada tiga jenis yang pertama ini ada unsur-unsur fee-based income provisi berbentuk provisi yang kedua berbentuk komisi dan yang ketiga ada berbentuk pendapatan dari hasil transaksi devisa oke ya jadi ada tiga bentuk unsur-unsur fee-based income nah beberapa produk yang menghasilkan fee-based income ini ada enam yang pertama itu berbentuk inkaso kedua transfer ketiga safe deposit box keempat penerbitan SKBDN atau LC atau disebut dengan negosiasi SKBDN kemudian yang kelima penerbitan garansi bank dan yang keenam adalah penerbitan bank reference nah ini bentuk-bentuk fee-based income inkaso transfer safe deposit box penerbitan SKBDN garansi bank dan bank reference oke kemudian yang ketujuh juga ada disebut dengan traveler's check nah jadi kalau traveler's check ini jadi check berjalan yang ke delapan penerbitan shipping guarantee kesembilan exemptancy use sense LSE itu adalah letter of credit jadi ada surat berharga surat perjanjian kredit tersebut dengan surat ketapan dalam negeri oke kita akan bahas satu persatu dari bentuk produk-produk perbankan yang pertama kita akan bahas mengenai inkaso mungkin kita pernah mendengar kata inkaso inkaso itu sebenarnya apa nah disini kita akan melihat beberapa jenis jenis collection collection itu artinya segala bentuk perindahan uang salah satunya adalah bentuk inkaso atau collection adalah produk jasa bank ini berupa perminta nasabah kepada bank untuk melakukan penagihan piutang surat berharga milik nasabah baik antar kota maupun antar negara jadi bank diberikan kekuasaan untuk menagih piutang salah satu nasabahnya ya dalam bentuk inkaso namanya nah inkaso itu memiliki jangka waktu nah nanti bank akan mencatat pada saat kapan bank harus melakukan penagihan ya terhadap clientnya terhadap client artinya yang didelegasikan siapa gitu ya oke jenis collection ini terbagi menjadi dua ada inward collection atau inkaso masuk ya inkaso masuk dan yang sebaliknya ada inkaso yang keluar nah beberapa jenis collection yang berdasarkan jenis war cut yang ditagikan dibagi menjadi dua ada yang berbentuk clean collection yang kedua adalah documentary collection oke sekarang kita bahas satu persatu secara detail ya clean collection ini artinya penagihan yang dilakukan bank berupa dokumen keuangan seperti beneficiary draft bankers draft check billiard giro traveler check clean collection kemudian yang kedua ada yang disebut dengan documentary collection penagihan dilakukan bank atas satu dokumen yang terdiri dari dokumen keuangan dokumen transportasi dan dokumen komersial ini disebut dengan documentary collection oke ya jadi berbeda dengan clean collection nah sekarang kita coba lihat work cut yang digunakan dalam inkaso nah ini work cut yang digunakan dalam inkaso ini ada berbagai macam ada yang pertama berbentuk check billiard giro draft fitansi surat aksep dividend dan kupon oke pihak yang terlibat disini siapa saja ya di dalam penagihan ini collection itu kan seperti penagihan piutang ya kalau kita berbicara penagihan piutang berarti ada sesuatu yang perlu kita tarik ya nah berarti yang melakukan atau subjeknya itu disebut dengan si penagi atau disebut dengan principle penagi ini artinya nasabah yang memberi perintah kepada bank untuk melakukan jasa collection jadi si nasabah dia memberikan perintah kepada nasabah kepada bank untuk melakukan jasa collection jasa penagihan nah dapat berupa clean collection maupun documentary collection nah kalau kalian tahu yang namanya collector ya atau debt collector nah ini debt collector itu adalah subjeknya orangnya yang akan melakukan penagihan misalkan saya seorang pemilik perusahaan Adira Finance ya nah ada orang yang beli motor dari perusahaan saya nah mereka bayarnya nyicil ya nah saya sebagai Adira Finance berarti saya memberikan kuasa kepada bank tolong setiap tanggal segini nasab orang ini ditagi nah itu yang disebut dengan penagihan ya nah jadi ada yang berbentuk clean collection maupun documentary collection oke nanti bank mendapatkan tugas nanti ada petugasnya atau yang disebut dengan dop collector yang akan melakukan penagihan kepada kliennya oke ya seperti itu klien dari si pemberi delegasi tadi ya oke yang kedua ada yang disebut dengan remitting bank bank pertama yang menerima warkat collection atau inkaso remitting bank untuk ditagihkan kepada bank pembayar yang disebutkan remitting bank nah yang ketiga ini akan terlibat dalam inkaso yaitu presenting bank ini bank yang menerima warkat collection untuk ditagihkan kepada drawy ya ini disebutkan presenting bank jadi bank kedua yang menerima warkat collection untuk ditagihkan kepada drawy yang keempat disebut dengan sorry tertagih atau disebut dengan drawy kalau tadi ada penagi ya kalau tadi ada namanya penagi itu disebut dengan prinsipal sekarang yang yang tertagih itu disebut dengan drawy drawy disini artinya nasabah yang harus membayar warkat collection atau inkaso melalui presenting bank oke selanjutnya ada lagi yang disebut dengan pihak yang terkait nah pihak yang terlibat ya ada remitting bank dan presenting bank ini bisa antar kantor cabang bank yang sama atau kantor cabang yang berbeda oke sekarang kita coba lihat mekanisme inkaso atau penarikan yang dilakukan oleh bank disini pertama prinsipal ya prinsipal artinya si pemilik si prinsipal itu si pemilik pentingan akhirnya dia melakukan remitting bank ya remitting bank kemudian dia masuk ke presenting bank dan akhirnya dia tagih ya oke seperti itu ya jadi kita perlu pahami dulu remitting bank ini adalah bank pertama yang menerima warkat atau collection ya jadi si penagih prinsipal saya swarong adida tadi misalkan bank BRI dia sebagai penagih itu disebut dengan remitting bank nah presenting bank ini adalah bank kedua yang menerima warkat atau collection untuk ditagihkan kepada drawing jadi kalau kita lihat disini ada dua tahapan melalui bank ya ada remitting dan melalui presenting bank oke sekarang bagaimana prosesnya yang di dalam penyerahan tadi inkaso tadi yang pertama ini prinsipal dia menagih minta bank supaya berpahami sebagai remitting bank untuk melakukan penagihan nah dengan menyerahkan dokumen atau warkat collection nah bila dokumen yang diserahkan terdiri dari dokumen keuangan saja maka disebut dengan clean collection jadi kalau misalkan saya seorang adira saya hanya menyerahkan laporan keuangan saja dokumen keuangan saja berarti disebut dengan clean collection nah bila dokumen yang diserahkan terdiri dari dokumen keuangan transportasi dan komersial maka disebut dengan documentary collection ya jadi berbeda nah kemudian yang kedua remitting bank atau bank yang menerima tugas tadi akan mengirimkan semua warkat yang diterima dari prinsipal pada banknya atau disebut dengan drawee ya sebagai presenting bank kemudian yang ketiga saat presenting bank menerima dokumen dari remitting bank tadi dia berkewajiban sesegera mungkin melakukan pengecekan dan menginformasikan kepada drawee untuk mendapatkan tindak lanjut oke jadi si presenting bank ini tugasnya langsung mengecek lapangan dia langsung betul atau tidak si penagi yang akan ditagi ini alamatnya disini tempat tinggalnya disini jumlah hutang sekian seperti itu oke yang kedua ini akan berbanding terbalik nah disini kita lihat ada drawee akhirnya si drawee ini setelah ditagi dia memberikan membayar hutangnya kepada presenting bank ya kemudian debt core debt core bank kemudian debt core bank lagi remitting bank dan akhirnya pada prinsip nah ini mekanisme pembayarannya oke jadi seperti itu nah bila documentary collection dengan kondisi document again payment maka drawee segera menyelesaikan kewajiban dan melakukan pembayaran melalui bank kepada penagi atau prinsip oke nah ini disebut sebagai dasar pembayaran pembayaran barang di pelabuhan bongkar atau tempat atau gudang pembongkaran ini disebut dengan pilihan documentary collection nah documentary collection ini biasanya berhubungan dengan cukai contohnya atau kita mengirimkan barang ya mengirimkan barang rokok ya dari luar negeri ke Indonesia nah ini biasanya nanti kan ada cukai ada documentary collection itu terdiri dari billing transportation kemudian ada billing lagi mengenai keuangan kemudian dokumentasi yang lain nah seperti itu nah disini dijelaskan documentary collection ini kondisinya document again payment artinya untuk memperoleh semua dokumen sebagai dasar pengambilan barang diperlukan yang namanya document again payment nah ini biasanya dilakukan pada saat pelabuhan bongkar atau tempat atau gudang pembongkaran nah yang kedua bila documentary collection dengan kondisinya document again acceptance untuk memperoleh dokumen dan melakukan pengambilan barang di pelabuhan bongkar atau tempat yang terdiri akan memberikan acceptantasi atas dokumen keuangan oke pengujian bila documentary collection dengan kondisi payment presenting bank melakukan pembayaran kepada remitting bank melalui bank correspondent nah seperti itu nah bila documentary collection dengan kondisi document again acceptance dokumen keuangan yang telah ditandatang dikirimkan kembali melalui presenting bank kepada penagih atau principal oke seperti itu nah kemudian tahapan yang lain ada yang disebut dengan depository correspondent depository correspondent yang berperan sebagai paying bank akan melakukan pembayaran sesuai instruksi dari presenting bank nah ini presenting bank adalah tahapan terakhir pada saat dia akan melakukan penagih kepada drawy tadi nah pembayaran dilakukan dengan cara pengkreditan rekening jadi pembayaran itu dilakukan dengan cara pengkreditan rekening remitting bank pada debt core nya dan kedua untuk selanjutnya remitting bank akan mengkredit rekening atau prinsipal atau penagih remitting setelah dia melakukan menerima pembayaran dari si remitting tadi si ya pembayaran yang lakukan penagih pengkreditan remitting bank ini langsung mengkreditkan dari rekening prinsipal atau si penagih oke itu tadi arusnya ya arus lalu lintas jadi yang perlu kita pahami disini adalah prosesnya mekanismenya jadi yang pertama saya ulangi yang pertama ketika kita melakukan penagihan seorang prinsipal seorang yang milik pemilik uang dia melakukan memberikan delegasi kepada remitting bank dan kemudian remitting bank juga memberikan surat-surat kepada presenting bank dan akhirnya dia menagih kepada drawee nah selanjutnya disini yang paling penting ketika drawee atau si tertagi dia sudah melakukan pembayaran dia melakukan pembayaran melalui presenting bank nah presenting bank ini juga bisa langsung ke remitting bank tanpa melalui debt core bank tetapi dia juga bisa melalui debt core bank dengan transaksi dengan arus antaris percita ini ada 51, 52 ini bentuk penjelasan-penjelasannya jadi kalian bisa lihat apa yang dilakukan dari nomor 52 41 51 nah seperti itu ya oke ini penjelasan gambarnya sudah dijelaskan disini oke kalau tadi kita sudah membahas mengenai inkaso mekanisme inkaso nah sekarang kita coba membahas mengenai transfer ya atau kiriman uang ini paling penting caranya kita bagaimana mengirim uang oke kiriman uang adalah produk jasa bank yang berupa pengiriman uang antar kota pulau negara kembali masalah nah pihak yang terlibat dalam aktivitas transfer siapa saja kalau kita berbicara transfer itu sangat luas ya manapun dan manapun yang terlibat pada aktivitas transfer ini adalah remitter remitter adalah pihak yang melakukan transfer atau bank yang akan melakukan transfer dari si nasabah atau si pemilik uang tersebut kemudian remitter kemudian ada remitting bank ada pay kemudian ada paying bank dan ada reimburse bank oke seperti itu pihak yang terlibat dalam aktivitas transfer nah pengirim dana atau disebut dengan remitter atau si pemilik uang tadi yang kedua remitting bank itu bank yang melakukan pengiriman dana misalkan kita mengirim lewat bank BNI ya berarti bank BNI sebagai remittingnya atau remiternya pay atau beneficiary atau itu pihak yang berhak menerima dana nah kepada siapa kita akan memberikan dana nah ini sebetulnya pay atau beneficiary kemudian paying bank atau bank pembayar yaitu bank yang membayarkan transfer kepada penerima nah ini paying bank atau bank pembayar bank yang memberikan transfer kepada penerima kemudian reimburse bank bank yang akan menggantikan pembayaran yang telah dilakukan oleh paying bank atau bank pembayar ini sebutnya reimburse bank oke kemudian jenis transfer jenis transfer jenis transfer dibagi lagi menjadi dua ada transfer masuk atau incoming atau transfer atau inward transfer nah ini tolong diperhatikan jadi transfer kalau kita melakukan transfer di perbankan itu ada dua ada transfer masuk atau transfer inward dan ada transfer keluar outcoming transfer nah jenis pembebanan biaya transfer ada ada tiga pada biaya transfer nah ini nanti ada yang disebut juga dengan RTGS ya ada beneficiary ada hour ada sharing oke kita bahas satu-satu apa itu penjelasan dari beneficiary atau bersebut dengan ban ban ini artinya jenis biaya transfer yang menjadi beban pihak beneficiary atau dengan kata lain biaya transfer yang dibayar oleh beneficiary nah seperti itu ya beneficiary beneficiary ownership nah seperti itu kemudian hour atau hour jadi kalau ban itu adalah dibebankan kepada pihak ya yang memiliki dana sedangkan kalau hour biaya transfer yang menjadi beban pihak pengirim atau remitter nah ini hampir sama remitter atau dengan kata lain biaya transfer akan dibayar oleh si pengirim yang tersebut dengan hour sebenarnya hampir sama ya bedanya disini hanya beban pihak beneficiary atau dengan kata lain biaya transfer akan dibayar oleh beneficiary owner oke seperti itu kemudian yang ketiga ada disebut dengan SHA ini biaya transfernya menjadi beban kedua belah pihak jadi dibagi dua sama rata ya misalkan biaya transfernya seribu ya berarti 500-500 baik pihak pengirim atau remitter maupun beneficiary atau pay atau dengan kata lain biaya transfer akan dibayar oleh pihak pengirim atau remitter maupun penerima atau pay beneficiary oke itu tadi penjelasan mengenai biaya transfer ya oke sekarang kita masuk pelayanan safe deposit box nah kalau kita ke hotel kalian tahu ya safe deposit ada kotak itu ada terus ada tombol-tombolnya ada angka 1 sampai 0 terus ada ini sebagai password nah itu sebagai safe deposit box oke kita bahas safe deposit box ini biasanya dilakukan oleh perbankan ini melihat kondisi ketidakpastian selalu menambah rasa khawatir dan terutama menyangkut keamanan dan tidak ternilai harganya dalam menentukan pilihan untuk tempat penyimpanan tepat tentunya harus memiliki tempat yang terpercaya nah pelayanan deposit box ini penyewaan kotak atau penyimpanan harta ya surat berharga yang dirancang secara khusus nah ini biasanya bahannya dari baja ini kokoh tahan bongkar seperti itu kemudian untuk menyimpan surat berharga dan surat penting sertifikat-sertifikat saham obligasi surat perjanjian akte kelahiran ijazah dan lain-lain itu disebut dengan safe deposit box kemudian untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas berlian mutiara intan dan lain-lain jadi artinya selain surat berharga dan juga sebagai benda-benda berharga kemudian barang yang dilarang disimpan di safe deposit box narkotik bahan yang mudah meredak keuntungan safe deposit box nah ini bagi bank keuntungannya apa ada biaya sewa uang jaminan yang mengendap ada pelayanan nasabah nah seperti ini keuntungan perbankan melakukan safe deposit box kemudian menjamin kerahsian barang-barang yang disimpan keuntungan safe deposit box bagi nasabah bagi kita kenapa kita harus simpan di bank kenapa kita simpan di rumah yang pertama kerahsian barang-barang disimpan kemudian keamanannya barang terjamin jadi artinya rahasia disini tidak ada orang lain yang mengetahui selain kita sendiri kemudian keamanan barangnya terjamin barangnya benar-benar mungkin ada asuransinya juga jika terjadi sesuatu jadi barangnya terjamin kemudian yang ketiga nanti kita ini kita membahas mengenai travel check nah travel check ini biasanya dilakukan bagi kita yang suka berpergian perjalanan perjalanan jarak jauh nah ini mereka membutuhkan yang namanya cek berjalan ini biasanya dilakukan pada wisata cek wisata atau cek perjalanan yang digunakan untuk berperogian nah ini pertama kali clever check ini dibuat tahun 72 1 Januari 72 oleh London Credit Exchange Company kemudian digunakan dalam 90 kota Eropa tahun 874 berkembang Thomas Cook mengeluarkan circular notes atau surat edaran yang beroperasi pada cek travel tersebut jadi tahun 74 itu 1874 sudah mulai dipakai digunakan untuk perbagian ya traveler check nah keuntungannya apa kita menggunakan traveler check daripada kita membawa uang tunai tentunya ya yang pertama memberikan kemudahan berbelanja kemana-mana pun pasti akan mudah kita akan memperoleh uang karena kan tinggal menulis ya namanya check itu kita tinggal menulis nanti si penerimaan check itu tinggal mencairkan ke bank kemudian yang kedua mengurangi resiko kehilangan uang ini dan yang ketiga memberikan rasa percaya diri dan ketiga sumber referensi oke nah ini sumber referensi dari keuntungan travel check bisa anda lihat disini banyak ya dari website-website bisa kalian lihat kita bisa baca nah kemudian beberapa produk yang menghasilkan fee-based income ini antara lain penerbitan letter of credit atau SKBDN negosiasi SKBDN atau LC letter of credit yang kedua penerbitan bank guarantee atau disebutkan garansi bank penerbitan bank referensi shipping guarantee acceptancy usage SKBDN dan jual beli falas ini produk yang menghasilkan fee-based income jadi produk-produk yang menghasilkan pendapatan bagi perbankan nah ini nah jadi kalau kalian nanti suatu saat kerja di bank apa saja sih kerjaannya orang bank itu sebenarnya nah ini mereka biasanya menjual produk-produk seperti ini ada bank referensi pinggaransi dan lain oke jadi seperti itu untuk pertemuan kita yang ketiga jadi kesimpulannya dalam pembelajaran kita yang ketiga ini ada tiga poin yang bisa kita ambil yang pertama kita harus tahu apa itu jenis-jenis produk bank seperti yang sudah kita pelajari dari awal tadi ada yang disebut dengan inkaso ya inkaso ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis ya kemudian mekanisme inkaso ketika kita memiliki uang kemudian kita menagih kepada klien kita nah kita bisa melakukan remit melakukan kepada perbankan melakukan transaksi melalui perbankan nah nanti bank akan memberikan melakukan tugasnya sebagai remitting dan sebagai presenting bank oke ya ini jenis-jenis inkaso atau collection perlu kalian pahami kemudian mekanismenya tadi sudah dijelaskan disini kemudian yang kedua poin yang kedua kita mempelajari cara untuk transfer atau kiriman uang tadi sudah dijelaskan ada remitter remitting nah ini pihak yang terlibat jenis transfer kemudian jenis selain jenis transfer jenis produk transfer kita juga tahu jenis pembebanan biaya transfer nah ini sebenarnya ada satu lagi RTGS nah ini jenis pembebanan biaya transfer penting dulu kita ketahui karena suatu saat nanti kita juga akan melakukan transfer oke kemudian penelan safe deposit box safe deposit box ini biasanya dilakukan bagi mereka yang memang memiliki surat atau benda-benda berharga kemudian kegunaannya barang yang dilarang dan yang terakhir ini kita bahas mengenai traveler check jadi check perjalanan biasa digunakan dalam saat kita melakukan perpergian oke ya jadi keuntungan dan kelebihan traveler check ini sudah kita bahas disini ya oke jadi saya kira cukup sampai disini untuk materi kita yang ketiga silahkan kalian pelajari dan bisa diambil di materi yang akan saya lampirkan di siangkat oke akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kalian sampai bertemu di pertemuan keempat nanti kita akan mengadakan diskusi dan saya akan memberikan soal untuk pembahasan dari materi pertama sampai dengan materi ketiga assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati